Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai pemirsa, untuk kali ini saya Risen Syaira kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program kita yaitu UV Beauty and Healthy Nah, kali ini saya berada di salah satu rumah kecantikan yaitu Vivi Spa yang terletak di kampung Laksana Banda Perasaan ya kan siapa sih sosok dari ownernya dari Vivi Spa ini, yuk kita masuk ke dalam ikut saya Assalamualaikum Wr. Wb Ini ya paket spanya Oke Ini ada ini ya banyak ya beberapa disini ya dan ini setiap hari buka ya dari hari ini setiap hari dari jam 8, 9, setengah 7 malam ya wah ini produk-produknya ini pemirsa banyak sekali kalau memang kita mau facial ataupun treatment nih dari ujung kepala sampai ke ujung kaki bagus nih disini oke banyak nih yuk kita langsung aja masuk ketemu sama owner dari Vivi Spa ini yuk makasih ya halo dengan mbak Vivi ya gimana? sehat ya? ya 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 ini saya sudah ditemani dengan ownernya dari Vivi Spa yaitu mbak Vivi Sharmila ya gimana dikabarnya? sehat ya? Alhamdulillah makasih ya makin cantik aja di bumi saya terima kasih nah perasaan mbak Vivi gimana sih apa terbentuknya dari Vivi Spa ini dan kita juga mau tau awal sejarahnya itu bagaimana sih profil dari Vivi Spa ini bisa diceritakan gak? boleh sejarahnya begitu panjang dan begitu rumit iya iya awalnya saya memang waktu itu hobi yang pertama memang hobi terus saya sekolah sekolahnya pun di jurusan kecantikan di SMKK Negeri Tiga Bandaca waktu itu saya memang memilih sekolah ini karena terpikir kalau tamat sekolah saya bisa langsung buka usaha atau bisnis gitu dan itu awalnya dari sekolah di SMK kecantikan dan setelah itu itu tahun berapa tuh? saya sekolah tahun 2000 waktu itu saya kelas 3 SMKK dipilih sama guru saya untuk magang ke Jakarta itu ke Martatilaan waktu itu posisi saya tuh masih sekolah sementara Martatilaan waktu itu mau buka di Aceh karena Martatilaan butuh karyawannya itu terapisnya itu dari Aceh jadi orang Martatilaan mencari ke sekolah-sekolah nah guru-guru saya udah mencari semua alumni-alumni kebetulan saya satu-satunya yang dipilih waktu itu yang masih sekolah posisinya kelas 3 wow jadi itulah walaupun sebenarnya aluri ya tapi kakak Vivi saya bilang Vivi aja kepanjangan nanti apa sih yang didapatkan saat ada pelatihan disana itu? kalau pengalaman saya di Jakarta itu benar-benar yang yang gak pernah saya dapatkan di Aceh mereka di Jakarta itu sistemnya sangat disiplin terus satu sama lain itu sangat menghargai gitu antara murid sama murid itu pun sangat sangat menghargai jadi benar-benar kalau ketemu itu selamat pagi mbak memang benar-benar ilmu yang belum pernah saya dapatkan di Bandai Aceh jadi maksudnya mungkin cara caranya ya cara pergaulannya gitu jadi yang saya dapatkan disana itu sangat luar biasa selain cara bersikap ilmu pun lebih banyak saya dapatkan disana estetika semua saya dapat disana lebih memang di SMKK saya diajarkan cuman ada hal-hal yang memang yang beda itu saya dapatkan disana ilmunya juga lebih banyak dan setelah dari pulang dari sana baru membentuk pipisma sendiri atau gimana sih sejarahnya? enggak saya 6 bulan disana training kemudian saya pulang ke Aceh sekolah lagi dong karena saya belum lulus saya sekolah lagi ikut ujian kemudian lulus ujian saya langsung kontrak di Marta Tila Arband Aceh selama 5 tahun jadi saya bekerja di Marta Tila 5 tahun apa saya melayani tamu seperti saya diajarkan di Jakarta setelah 5 tahun saya menikah kemudian tsunami disaat disitulah saya baru mulai bisnis saya tapi waktu itu saya belum pernah terpikir sedikitpun untuk berbisnis karena kan kondisi kita waktu itu kan tsunami saya juga uang juga modal itu memang gak ada gitu ya semua rumah-rumah pun kita sudah gak ada jadi bener-bener mulai dari 0 apa anak-anak kos sampai rumah Kak Vivi mau dong di smoothing Kak Vivi jadi saya bilang saya gak punya apa-apa saya gak punya peralatan gak apa-apa Kak Vivi kita ini aja cuci rambutnya di kamar mandi sampai segitunya jadi mereka mereka juga gak masalah saya bilang saya gak punya ini saya gak apa-apa Kak Vivi ya mulai dari situ saya anak-anak kos gitu ya dari mulut ke mulut waktu itu saya tinggal di rumah saudara masih numpang itu hanya garasi cuma 2 x 8 meter jadi saya disitu disitu tempatnya mengoperasi ya disitu saya melakukan misalnya smoothing apa gitu ya mulai dari situ lah dan waktu itu saya memang gak terpikir untuk buka sepatu karena saya tahu buka sepatu modelnya besar atau salon lah sebagainya jadi saya pikir yaudahlah iseng-iseng ngisi waktu kosong sambil jaga anak waktu itu saya punya anak masih umur 3 bulan dari situ ya jadi memang yang namanya berkarir berbisnes itu memang harus dari nol ya benar walaupun kita sekarang memang udah besar gitu ya tetapi emang ini memang yang bisa kita lihat kita belajar juga dari seorang mbak bibi ini ya ngomong-ngomong ya tentang bibi spa kita membahas tentang spa ini nah sebenarnya apa sih spa yang saya bajari di Jakarta dulu spa itu perawatan yang selalu menggunakan air terapi air oh terapi air jadi yang yang dikatakan spa itu perawatan yang selalu menggunakan air apakah waktu berendam gitu terus sauna gitu itu udah termasuk di dalam spa dan itu air apa nih maksudnya air biasa jadi maksudnya terapi air saya mungkin udah lupa juga karena udah 13 tahun yang lalu sebelum saya pelajaran lagi tapi intinya spa itu ketenangan yang menggunakan air jadi sumpah air yang ketenangan iya mungkin seperti itu oh kita dalam ketenangan ya agak stress jadi kita sumpah untuk ketenangan nah manfaat selain ketenangan yang bisa didapatkan di sumpah apa aja iya kita di sini di Vivi Spa menawarkan beberapa perawatan perawatan andalan kita itu black rice maksudnya ketan hitam itu memang hasil olahan kita sendiri jadi tanpa bahan pengawet jadi memang habis kita proses itu hanya pertahan untuk 3-4 bulan saja jadi yang kita jual di Vivi Spa itu yang 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 apa namanya yang spesifiknya ya maksudnya yang lulur yang andalan kita gitu nah kita kasih nama itu black rice gitu itu tahap-tahapnya itu sebelum dilulur itu customer itu akan dimancarkan dengan massage dulu tradisional massage tradisional massage itu selama 1 jam kemudian si customer akan di sauna sauna itu untuk membuka poli-poli apa mem dia nggak bisa menguruskan sih mungkin ada selama ini imagenya kalau sauna itu bisa kurus itu tidak tapi paling nggak dia cuma membuka poli-poli melancarkan paredaran-daran gitu terus membuat kulit lebih lembab itu iya lebih fresh iya setelah dimasasas ya karena setelah waktu masas itu juga relaksasi gitu kan menggunakan massage oil setelah dimasasas lanjut ke sauna 10-15 menit jadi menarik sekali ya kalau misalkan kita lagi penat stress gitu ya ini spa dengan dibanyakan dengan massage itu bisa lebih kita tenang relax gitu ya selain dari spa dan massa spa yang udah kita ceritakan kali itu sebenarnya produk-produk yang paling paling disukai oleh customer apa saja selain dari black rice tadi oh iya banyak terutama di Aceh ya kepingin whitening semuanya jadi whiteningnya pun aman karena tidak ada dimasukkan sesuatu ke dalam tubuh hanya dari luarnya saja itu seperti beauty white namanya beauty white beauty white itu perawatan yang menggunakan susu gitu jadi scrubnya itu mengandung susu terus kita berendam susu terus masker susu itu ada tahap-tahapnya juga tahapnya itu massage seperti tadi saya katakan massage itu harus karena itu dia memberikan apa namanya meningkatkan mood apa membuat relax gitu memberi apa sifat positif di pikiran kita mungkin lagi capek-capek di kantor lagi penat-penat nah di massage dengan aroma terapinya jadi jadi meningkatkan apa namanya positif 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 terasa positif mungkin terus scrub menggunakan susu kemudian setelah itu masker bodi masker jadi pakai masker susu juga dan kemudian berendam sama busa-busa air hangat plus tautan susu susunya sendiri ini apa? dari susu apa bahannya? atau didapatkan dari apa sih? susunya itu kebetulan memang dijual memang dijual di tempat kosmetik memang dia dibuat memang buat rendaman nah kalau kita pakai susu biasa kan mungkin kandungannya kurang bagus mungkin lebih bagus untuk dikonsumsi jadi memang ada susu khusus untuk mencantikan keluaran tapi manfaatnya kita dapatkan dari dalam juga bisa kita dapatkan? iya benar, kalau dari dalam mungkin lebih banyak makan sayur atau jus buah atau vitamin kulit yang mengandung nutrisi jadi luar dalam seimbang oke, itu mungkin saya yang bisa kita ceritakan tentang spa gitu ya dan nanti kita akan ngomong lagi apa sih mungkin kalau misalkan orang yang suka-suka ini apakah dari anak-anak kemudian orang dewasa ataupun orang tua ya nanti kita akan bahas lagi dengan Mbak Vivi-nya dan bermanfaat tentang human beauty and healthy selamat menikmati